Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, selamat sore pemirsa Gate News kembali hadir menemani Anda Tentunya dengan berbagi sajian informasi terlengkap dan inspiratif Kali ini bersama saya, Koretina Pizar, Anda kembali menyaksikan Gate News Pemirsa kita awali Gate News kali ini dengan informasi seputaran erupsi Gunung Agung, Bali Yang ternyata berdampak bagi kedatangan wisatawan ke Pulau Lombok juga Bahkan di kawasan tiga gili seperti Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air Banyak wisatawan mancanegara yang mengambil paket perjalanan Bali-Gili Trawangan membatalkan kunjungan mereka Dampak erupsi Gunung Agung di Bali dirasakan pelaku wisata di Pulau Lombok Khususnya di kawasan tiga gili seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Mino Kabupaten Lombok Utara Pasalnya, di kawasan wisata ini kerap mendapat limpahan wisatawan mancanegara dari Bali menggunakan kapal cepat Banyak wisatawan yang mengambil paket wisata Bali-Lombok Gili Trawangan membatalkan kunjungan mereka ke Lombok Apalagi sejumlah negara di Eropa telah mengeluarkan travel advisor atau himbawan Untuk tidak melakukan wisata ke Bali dan Lombok akibat erupsi Gunung Agung Asosiasi agen perjalanan wisata Indonesia atau ASITA NTB bahkan mencatat dampak erupsi Gunung Agung Dan larangan perjalanan ke Bali dan Lombok oleh beberapa negara di Eropa tidak berdampak begitu signifikan Keseluruh destinasi wisata di Lombok selain kawasan tiga gili tersebut Tapi saya pikir mungkin tidak tidak signifikan sih ya Ada juga yang menekan tapi karena memang badan nasional bencana alam itu kan ini BMKW itu kan mengantisipasi atau memberikan semacam warning lah Tentu berpengaruh juga kan Kalau Wisman ini kan tentu dia sama kita lah Kalau ke luar negeri kan orang-orang ke mana di HTA pasti gak mau kan kita Meski begitu target 3,5 juta kunjungan wisatawan ke NTB Terancam tidak akan terlampau jika kondisi ini akan terus berlangsung Bahkan bisa jadi lambat laun akan berdampak buruk ke wisata NTB Karena saat ini NTB dominan mendapat kelimpahan wisatawan dari Bali Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan hadir Dalam deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Iya, tepatnya di lapangan Mas Bage Kabupaten Lombok Timur 1 Oktober mendatang Deklarasi pasangan akhir mori dipastikan Partai Gerindra telah melalui lobi-lobi politik Partai Koalisi Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur NTB Ahyar Abduh Mori Hanafi Siap menggelar deklarasi 1 Oktober mendatang di lapangan umum Mas Bage Lombok Timur Partai Gerindra dan Partai Pendukung Paslon Aman Siap menghadirkan 60 ribu masa untuk memanjiri lapangan Mas Bage Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jauh-jauh hari sudah dipastikan hadir Menyampaikan pidato politik di hadapan masa pendukung Ahyar Mori Pencalonan Ahyar Mori diusung oleh Partai Koalisi antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerindra Ketua DPD Partai Gerindra Ridwan Hidayat memastikan sudah berkoordinasi menghadirkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Lompok Timur Ketua Dewan Pembina Gerindra yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto Ketua Dewan Pembina Gerindra akan hadir nanti secara khusus Kemudian disamping Pak Haji Prabowo juga akan dihadiri nanti dari DPP Partai Koalisi DPP Partai Koalisi nanti dari PAN, kemudian dari PKB, kemudian juga dari P3 Pilkada di NTB tahun depan akan diramaikan sejumlah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Namun baru pasangan Ahyar Mori yang sudah membuka diri ke publik dan menjadi paslon pertama menggelar deklarasi Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat, Gudiman, KFTV Tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Parat diharapkan tidak membawa handphone berlebihan jika pulang kampung Ia peraturan Menteri Perdagangan sedangnya akan merepotkan TKI saat berurusan dengan Beacukai di Bandara Sosialisasi peraturan Menteri Perdagangan ini disampaikan PP3 TKI Mataram dihadapan tenaga kerja Indonesia asal NTB baru-baru ini Regulasi Menteri Perdagangan ini mengingatkan para pencari kerja di luar negeri ini tidak membawa handphone berlebihan saat pulang kampung Dalam kurun waktu Januari hingga September 2017, kantor Beacukai Mataram menyita 4.506 unit telpon genggam ilegal melalui bandara dan kantor pos Sebagian besar pemilik barang tersebut merupakan barang dari para TKI yang hendak pulang kampung Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82 tahun 2012 Serta Peraturan Menteri Perdagangan nomor 41 tahun 2016 disebutkan Barang berupa telpon genggam yang dibawa dari luar negeri tidak boleh lebih dari 2 unit Sayangnya, para TKI yang hendak pulang kampung masih banyak yang tidak mengetahui hal tersebut Akibatnya barang-barang bawaan tenaga kerja ini harus disita petugas Kepala BP3 TKI Mataram, Muharram Ashadi mengakui masih banyak dari para TKI yang tidak sadar akan peraturan tersebut Sebenarnya ini sesuatu kita para TKI, kasihan gitu ya Tetapi apalah daya karena ini bagian daripada penegakan hukum dari Peraturan Kementerian-Kementerian Maka untuk melakukan itu kami dari TKI melakukan edukasi kepada para TKI, calon TKI yang akan berangkat Ini terhitung dari sejak bulan September 2016 sudah kita lakukan sampai dengan detik ini Jadi setiap TKI yang akan berangkat kita berikan informasi bahwasannya Nanti setelah mereka pulang dari luar negeri kembali ke tanah air Agar tidak membawa barang-barang yang dilarang oleh negara Termasuk di dalamnya adalah membawa HP Karena memang kebanyakan mayoritas teman-teman TKI kita ini Ini ibarannya ingin memberikan oleh-oleh kepada keluarganya ketika pulang dari luar negeri Sementara itu petugas Beacukai juga memberikan kesempatan bagi para TKI Untuk dapat mengambil barangnya kembali dengan syarat mengembalikannya ke negara asal Dari Mataram, Nusra Tenggara Parat, Budiman, KFTV Kita menuju informasi dari Pulau Sembawa yaitu tempatnya di Kabupaten Dompu, Pemirsa Ratusan layan di dua desa di Kabupaten Dompu, Nusra Tenggara Parat Enggan melaut akibat maraknya penggunaan alat tangkap ilegal jenis jaring waring Atau yang sering disebut dengan istilah pukat Ya, petugas setempat mengancam menindak tegas pengguna alat tangkap pukat Jika laporan warga tersebut benar-benar terbukti Ratusan layan di desa Bara dan desa Mbawi, Kabupaten Dompu mengeluhkan menurunnya tangkapan ikan Di Muara Kaliama Lahabek dan Teluk Cempi Usut punya usut, ternyata di kawasan potensi sumber laut ini Dipenuhi dengan jaring waring atau pukat oleh oknum warga Keberadaan jaring waring di perairan Kaliama dan Cempi memicu kemarahan warga Pukat dan jaring waring banyak menjerat ikan kecil Kemudian mati dan dibiarkan mengapung di sepanjang perairan ini Matinya ikan kecil dari beroperasinya jaring waring Menyebabkan hasil tangkapan layan tradisional di dua desa ini turun drastis Jika sebelumnya layan di dua desa ini mampu meraup keuntungan hingga 500 ribu rupiah Kini hanya 100 ribu rupiah saja, itu pun kalau beruntuk Nelayan setempat Amiruddin mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan Dompu Segera mengambil sikap Pasalnya, pukat dan jaring waring yang digunakan oknum warga menangkap ikan Diduga panjangnya mencapai 1 kilometer Jadi bagi nelayan-nelayan yang betul-betul sebagai nelayan Aktivitasnya berada di lingkup nelayan Itu ada kartu nelayannya Asuransinya per orang itu Kalau bagi yang meninggal 150 juta Meninggal karena sakit Nah bagi yang meninggal karena kecelakaan Di dalam aktivitas sedang Melakukan kegiatan penangkapan ikan Itu 200 juta Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Dompu, Wahidin Saat dikonfirmasi GAT TV berjanji Akan mengecek kebenaran informasi tersebut Jika terbukti penggunaan pukat dan jaring waring di perairan itu Wahidin berjanji menindak tegas oknum warga yang dimaksud Dalam operasi aparat kepolisian dalam waktu dekat Dari Dompu, Nusa Tenggara Parat Muhammad Tajwid, GAT TV Beralih ke wilayah Kota Mataram Pemirsa sejumlah pedagang di pasar seni Di Kota Mataram Dikeluhkan sepinya pembeli Sejak Bandara Selaparang tidak lagi beroperasi Dan omsat pedagang di pasar seni ini Bahkan turun drastis hingga 50% Berdiri sejak tahun 2001 Pasar Mataram hingga saat ini masih bertahan Di tengah beragam pasar modern di Kota Mataram Menampung hasil karya seni dan kerajinan masyarakat sekitar Membuat pasar seni ini sangat disayangkan Jika ditinggalkan pembeli Beragam kerajinan mulai dari gelang Gantungan kunci, kalung, asbak, gerabah dan pernik lainnya Tergeletak menganggur berbulan-bulan Para pedagang mengaku omsat penjualan mereka turun drastis hingga 50% Terlebih setelah Bandara Selaparang berhenti beroperasi pelayani penerbangan publik Untuk memancing wisatawan datang ke pasar seni ini Kalangan pedagang bahkan sudah menurunkan harga barang dagangannya Namun, justru ini tidak mampu menarik wisatawan Atau pembeli berkunjung ke pasar seni ini Penurunan omsat ini hal yang tak berah ini sampai berapa banyak Sampai berapa persen terkira dari sebelum India Itu terjadi berapa 30 persen Kalau biasanya berapa bu? Biasanya berapa dalam sehari? Kalau dulu sih banyak sih Kadang dapat 2 jutaan satu hari sekarang Kadang dapat, kadang enggak Selain faktor perpindahan Bandara Faktor lain penyebab sepinya pasar seni Mataram adalah di kalangan pembandu wisata Yang enggan membawa tamunya ke pasar seni ini Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan Mengingat pasar seni Mataram ini pernah menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat Bahkan mereka terpacu dengan terus belajar demi meraih masa depan mereka Jauh dari kata layak Memprihatinkan Sekolah ini digagas sejumlah warga karena keprihatinan terhadap anak-anak kampung setempat Yang harus menempuh jarak 5 km ke sekolah terdekat Bahkan ada yang terpaksa harus tidak bersekolah atau putus sekolah karena tidak kuat berjalan Sejak didirikan 6 tahun silam, sekolah ini tak pernah mendapat sentuhan bantuan Jumlah siswanya dari tahun ke tahun bertambah Bahkan saat ini sebanyak 65 siswa belajar di tempat ini Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Parat, Muntadun, CAT TV Menjadi sebuah semangat dan juga tentunya motivasi untuk kita semua ya pemirsa ya Oke kita beralih ke informasi terakhir Pemandangan kumuh dan kesan jorok identik dengan kondisi bantaran kali di tanah air Begitupun yang terjadi di sejumlah bantaran kali di kota Mataram, Nusa Tenggara Parat Pandangan negatif ini pun coba diubah oleh warga lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Yang menyulap kampung kumuh menjadi destinasi wisata Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Kampung wisata kreatif sampah terpadu atau lebih akrab dikenal dengan nama Kawis Krisent Merupakan sebuah kampung wisata yang terletak di Pulau Lombok Tempatnya di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Berawal dari keresahan masyarakat akan situasi lingkungan yang masih kumuh Membuat warga yang diinisiasi Aisyah Odis membuat sebuah perubahan Aisyah mencoba membuat kampung yang mereka tinggali menjadi bersih, nyaman, menyenangkan, serta layak dikunjungi Berawal dari niat baik itulah kemudian para pemuda di kampung ini menata kampung kumuh Yang sekarang telah menjelma menjadi kampung wisata Kawis Krisent Kita berbenar dulu sama warga, kumpulin warga dan kita data warga Kita kasih tau unek-unek warga, pengennya warga tuh kayak apa Jadinya warga minta chat, di chatin temboknya masing-masing Jadinya kita 2 RT ini, 150 kakak Kita bagiin chat masing-masing warna Setelah itu Sama-sama Gotoroyong bersihkan sampah yang di pinggir kali Nah jadinya warga seneng melihat pepahnya masing-masing di chatin warna-warni Kampung wisata sampah terpadu atau yang lebih akrab dengan sebutan Kawis Krisent Diberikan sejak 3 bulan yang lalu Saat memasuki kampung ini Pengunjung akan disambut dengan tampilan cat tembok dan jalan yang muar warna-warni Alias penuh warna Tujuannya agar terlihat menarik di mata wisatawan dan warga kampung setempat Tak sekedar kampung warna-warni dengan lukisan yang menghiasi dinding rumah warga Ornamen-ornamen yang terlihat di kampung ini rupanya berasal dari sampah Di kampung Kawis Krisent terdapat beberapa spot menarik untuk dikunjungi Seperti taman pintar maupun panggung tempat memancing Keunikan lainnya Di kampung ini terdapat satu kamar mandi Dan toilet yang digunakan oleh 20 kepala keluarga Yang tinggal di kawasan tersebut Kawis Krisent juga telah dikunjungi oleh 172 wisatawan Baik dalam maupun luar negeri Dari Mataram, Lusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, KET TV Dan pemirsa berakhir sudah jumpa kita dalam GAT News edisi kali ini Berbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa untuk kunjungi channel streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Mungkin seluruh krim bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton